KEMATIAN KASAT NARKOBA FORAS METRO JAKATA TEMUR AKTA BPP BUDHI ALFRIED TOWOLIU DI ANGKAT JANGGAL Terbaru keluarga pun menunggung dalam kebalik kematian AKTA BPP BUDHI Warga mencurigai ada mafia yang berolah hingga AKTA BPP BUDHI yang ditemukan tewas viral kereta api di depan pasar air ke Jakarta Timur pada Sabtu 29 April Hal tersebut disampaikan oleh Paman BUDHI yakni Ciprus yang mengatakan keponakannya baru saja menandang jabatan baru Ciprus menduga AKTA BPP BUDHI sedang berupaya melakukan penyidikan setelah menjabat sebagai kasat narkoba Oleh sebab itu pihaknya menduga kematian sang ponagan berhubungan dengan jabatan barunya Pasalnya kasat narkoba sangat berhubungan dekat dengan para mafia Sehingga diduga ada mafia yang berupaya untuk menghilangkan nyawa AKTA BPP BUDHI Meski begitu dia tak melanjutkan lebih detail terkait dugaannya tersebut Diketahui sebelumnya AKTA BPP BUDHI ditemukan tewas di bantaran rel di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 24 April siang Dikabarkan bahwa BUDHI tewas tak tabrak kereta diduga karena penyuki Jenasa BUDHI ditemukan oleh warga sekitar pukul 10 lebih 15 waktu Indonesia Barat Ada pun BUDHI ditemukan meninggal selesai menjabat sebagai kasat narkoba Polras Jatinegara selama 2 minggu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati